Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut adalah pemaparan dari tugas kami dari kelompok 2 tentang studi kasus ruang kolaborasi modul 3.1 dimana tim kami adalah ada ibu Berta Ulimunte, ibu Erpina, saya sendiri Vicky Silpia, ibu Nur Atika, dan ibu Yeni Dewi sebelum kita membahas tentang kasus yang kami bahas atau analisis dari studi kasus yang kami ambil berikut quotes yang kami paparkan adalah sumber berharga yang dimiliki semua guru adalah kesaling tergantungan satu dengan yang lain, tanpa kolaborasi atau bekerja sama maka pertumbuhan diri kita dibatasi oleh pandangan diri kita masing-masing nah, ada pun sumber studi kasus yang kami ambil yaitu studi kasus nyata dari salah satu anggota kelompok studi kasus nyata dan studi kasus nyata yang termuat di sebuah media sosial nah, yang pertama adalah studi kasus nyata dari salah satu anggota kelompok berikut pemaparannya ibu Berta menemukan Badu, salah satu siswanya mencontek saat ujian harian dilema etika menyelimuti guru tersebut di satu sisi, ibu Berta atau guru tersebut ingin menegur siswa dengan keras agar siswa tidak mengulangi lagi perbuatannya di sisi lain, guru tersebut ingin memberi siswa tersebut kesempatan untuk belajar dari kesalahannya dengan adanya rasa kasihan guru tersebut tahu bahwa siswanya berasal dari keluarga yang kurang mampu dan kesulitan dalam belajar ada pun kasus yang kedua yaitu yang bukan dari anggota kelompok studi kasus nyata yang kami ambil adalah kasus bullying dimana bullying ini sangat rentan sekali terjadi pada masa-masa di SMA kasus bullying yang terjadi di sekolah sesama siswa dimana siswa pelaku bullying duduk di kelas 3 dimana seharusnya tindakan bullying diberikan sanksi yang berat bahkan bisa jadi siswa tersebut harus dikeluarkan dari sekolah akan tetapi karena siswa duduk di kelas 3 maka terjadi dilema etika dalam pengambilan keputusan dimana terjadi dilema etika saat kepala sekolah ingin mengambil keputusan apakah siswa ini harus dikeluarkan atau siswa tersebut dikasih kesempatan untuk menyelesaikan pendidikannya di kelas 3 karena sangat disayangkan sekali jika di masa-masa terakhir sekolahnya harus dikeluarkan sedangkan aturan tetap harus ditegakkan maka akan terjadi dilema etika dalam pengambilan keputusan kasus yang ketiga yaitu studi kasus nyata dari media harian atau media sosial contohnya adalah ada anak yang berprestasi namun tidak bisa terdaftar sebagai siswa undangan yang didaftarkan di sekolah namun ada siswa yang jarang hadir di sekolah justru dipilih untuk ikut SMBTN setelah tahu kejadian tersebut orang tua siswa berprestasi tidak terima atas kejadian tersebut sehingga mengadu sampai ke pihak pembina yayasan karena menuntut keadilan nah ini terjadi kasus zaman sekarang itu terjadi seringkali terjadi viral memviralkan kasus di sekolah baik itu dari siswanya ataupun dari wali murid itu sendiri maka kasus seperti ini perlu menggunakan langkah-langkah dan prinsip dalam mengambil keputusan nah pertanyaan yang kedua yaitu studi kasus dari studi kasus pilihan tersebut nah tugas kami tiap kelompok adalah menentukan paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan tersebut prinsip mana yang mendasari dalam pengambilan keputusan yang diambil ada pun tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan apakah telah tepat atau belum mengapa? masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat nah analisis studi kasus dalam paradigma kasus yang kami ambil ini adalah paradigma rasa keadilan rawan rasa kasihan dimana tadi dari ketiga kasus adalah yang pertama harus adil dalam menikmati kasus siswa agar terjadi efek jera pada siswa tersebut dan menjadi contoh pada siswa yang lain tapi ada pun rasa kasihan dimana siswa harus diberi kesempatan untuk dapat terus melanjutkan pendidikan atau yang pada kasus pertama tadi untuk dapat karena adanya rasa kasihan pada siswa tersebut yang kurang mampu dan waktu belajar yang kurang maka dengan mencontek harusnya siswa tersebut dihukum tapi kasihan karena karena siswa tersebut berasal dari kurang mampu dimana harus bekerja dan kurang waktu dalam belajar nah prinsip pengambilan keputusan yang diambil ini adalah prinsip rasa peduli karena peduli terhadap pendidikan yang harusnya masih bisa ditelurir oleh siswa nah berikutnya adalah tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus yang pertama adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini dimana ada nilai rasa keadilan tapi juga ada rasa kasihan dan rasa peduli di sana menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini ada pun yang terlibat yaitu para pemangku kebijakan dalam sekolah yaitu pimpinan sekolah mungkin kepala sekolah nah kumpulan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini berikutnya adalah pengujian benar atau salah ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran dan uji panutan atau idola pengujian paradigma benar lawan benar melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema membuat keputusan dan melihat lagi keputusan dan direfleksikan nah ada pun daftar tugas untuk tugas kolaborasi kami ini studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika iya ada memuat salah satu paradigma dari empat paradigma dilema etika ada ada pun dari kasus ini adalah memuat salah satu prinsip dari tiga prinsip dan lima etika berikutnya adalah memuat sembilan langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan ada dan di dalam kasus juga ada memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan dan dalam kasus juga ada hasil penugasan masing-masing anggota kelompok telah diserahkan sebelum tengkat waktu setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip, dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota demikianlah pemaparan dari kelompok kami tentang pengambil kebijakan dalam studi kasus terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh